Pedang kayu harum, jilid 11. Sementara itu, semenjak Kun Lun Pai menerima siang bok kiam dari tangan Keng Hong, perkumpulan besar ini tidak pernah mengalami hari-hari aman tenteram lagi. Baru lewat beberapa hari sejak Keng Hong meninggalkan pedang kayu harum itu, Kun Lun Pai telah diserbu oleh orang-orang Keng Hong dari bermacam partai. Kere penyerbuan mereka pun berbeda-beda, tergantung dari sifat perkumpulan atau partai mereka. Golongan bersih yang merasa pernah menghutangkan sesuatu kepada Sin Ciu Kiamong dan karenanya berhak untuk mendapatkan bagian dari pusaka peninggalan pendekar itu, mendatangi Kun Lun Pai secara berterang melalui pintu depan, kemudian terang-terangan menyatakan minta bagian karena dengan diserahkannya siang bok kiam kepada pihak Kun Lun Pai, mereka ini menganggap bahwa Kun Lun Pai sudah mewarisi semua pusaka peninggalan Sin Ciu Kiamong. Akan tetapi golongan sesat memiliki kere yang lain lagi. Mereka datang dengan berbagai macam kere, ada yang sembunyi-sembunyi bagai pencuri, ada pula yang datang dengan melontarkan tuduhan-tuduhan dan menantang pibu. Tetapi, Partai Persilatan Kun Lun Pai adalah sebuah partai besar yang mempunyai banyak tokoh yang berilmu tinggi. Di samping ini, juga para tosu anak murid Kun Lun Pai rata-rata juga memiliki kepandayan yang liai, jumlahnya banyak pula sehingga semua usaha para tokoh Keng O yang hendak merampas siang bok kiam dapat digagalkan. Karena munculnya gangguan-gangguan ini, para tokoh Kun Lun Pai menjadi sibuk sekali dan akhirnya mereka sadar bahwa keputusan yang diambil oleh Tiang Tojin sebagai wakil suhunya, yaitu Tian Seng Chin Jin ketua Kun Lun Pai, sungguh pun merupakan keputusan yang sangat baik demi menjunjung tinggi kedaulatan dan nama besar Kun Lun Pai, namun merupakan keputusan yang amat berbahaya. Dengan mencegah Keng Hang membawa pergi siang bok kiam dan merampas pedang itu lalu menyimpannya di Kun Lun Pai, maka kini perhatian semua orang Keng O tertuju kepada Kun Lun Pai. Jika dahulu para tokoh Keng O mengejar-ngejar Sin Ji U Kiam O, kini mereka menyerbu Kun Lun Pai untuk merampas pedang siang bok kiam. Sungguh pun sejauh ini pihak Kun Lun Pai selalu berhasil menghalau para penyerbu yang hendak merampas siang bok kiam, akan tetapi dalam pertandingan-pertandingan yang terjadi selama pedang itu berada di sana, di pihak mereka sudah jatuh korban sebanyak empat orang murid yang tewas dalam pertempuran. Hal ini masih ditambah pula dengan perasaan gelisah, selalu harus berjaga-jaga sehingga para tosu itu tidak dapat lagi tidur nyenyak. Mulailah timbul perasaan tidak senang mereka terhadap keputusan Ki Yang To Jin dulu yang mereka anggap tidak tepat dan hanya menyusahkan Kun Lun Pai saja. Murid-murid Tian Seng Chin Jin yang lainnya mulai mengomel dan menyatakan ketidaksenangan mereka di depan ketua Kun Lun Pai itu sehingga kakek ini yang melihat adanya bahaya perpecahan, pada suatu pagi mengumpulkan murid-muridnya untuk diajak berunding mengenai pedang siang bok kiam. Murid-murid Tian Seng Chin Jin jumlahnya ada tujuh orang. Ki Yang To Jin merupakan murid kepala, bahkan dialah merupakan calon ketua kelak kalau Tian Seng Chin Jin meninggal dunia atau mengundurkan diri. Segala urusan mengenai Kun Lun Pai juga sudah banyak yang diserahkan kepadanya oleh kakek yang sudah hamat tua itu. Karena Ki Yang To Jin adalah orang yang luas pandangannya, berpengalaman dan memiliki watak teguh dan adil, selain kelihayanya yang hanya berada di bawah tingkat gurunya, maka segala urusan berjalan lancar apabila dia yang mengatur penyelesaiannya. Hal ini saja sudah membuat beberapa orang sutenya diam-diam merasa iri hati. Pagi hari itu, di dalam ruangan yang diberi nama ruangan ketenangan yang letaknya di bagian belakang asrama Kun Lun Pai, Tian Seng Chin Jin duduk di atas lantai yang ditilami kasur bundar, bersilah dihadap oleh tujuh orang murid-muridnya yang juga duduk bersilah dalam bentuk setengah lingkaran menghadap guru mereka. Suasana di ruangan itu memang sangat pening, bersih dan nyaman. Angin pegunungan bersilir masuk karena ruangan itu memang tidak tertutup dinding sehingga dari situ dapat tampak tamasya pegunungan yang sangat indah. Memang tepat sekali nama ruangan ini karena suasana di situ benar-benar tenang dan menimbulkan ketenangan di hati, cocok untuk bersemedi atau untuk bertukar pikiran. Untuk kepentingan perundingan ini, Tian Seng Chin Jin sengaja membawa serta pedang siang bok kiam yang ia letakkan di depannya di atas lantai. Kemudian, sesudah sejenak delapan orang tosu ini bersama-sama mengheningkan cipta membersihkan pikiran, kakek itu menggerakkan tangan mengelus jenggot panjangnya dan berkata dengan suara halus. Sekarang kita semua sudah berkumpul dengan pikiran jernih. Pinto tahu bahwa pedang peninggalan Shin Ji Ukyamong ini telah menimbulkan banyak keributan yang biasanya aman tenteram dan tenang. Akan tetapi, keributan itu ditimbulkan oleh orang-orang luar yang hendak merampas pedang dan sudah seharusnya kalau kita mempertahankannya dan menghalau para penyerbu, hal itu tidaklah menyusahkan hati. Yang membuat Pinto prihatin dan sekarang mengumpulkan kalian untuk berunding adalah karena Pinto melihat adanya ketidaktenangan yang timbul di antara kita karena getaran bentrokan ketidakcocokan itu dan mencari jalan keluar dengan musyawarah. Keluarkan semua isi hati dan pendapat kalian untuk kita telah ah dan pelajari. Hening sejenak menyusul ucapan kakek ini yang dikeluarkan dengan suara halus, namun mengandung penuh teguran. Jelas terasa oleh mereka yang hadir bahwa suhu mereka ini merasa tidak senang dengan adanya pertentangan damdiam di kalangan mereka sendiri. Karena sekarang tiba saatnya dan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan semua ketidakpuasan hati, mereka pun mengambil keputusan hendak menekan Ki Yang Tojin. Di antara para adik seperguruan Ki Yang Tojin, hanya dua orang yang merasa iri hati dan diam-diam menentang kakak seperguruan ini, yaitu murid kedua bernama Sianti Tojin dan murid kelima Lian Si Tojin. Ada pun murid yang lainnya ada yang berpihak kepada Ki Yang Tojin, namun ada pula yang tidak mau mencampuri pertentangan pendapat antara saudara sendiri itu. Tetap sekali seperti yang dikatakan suhu tadi, berkata Sianti Tojin. Setelah Sianti Tojin yang berada di sini, kita menjadi tidak tenang lagi dan mendapatkan banyak musuh. Teocu anggap keliru sekali keputusan TWA Suheng untuk menahan pedang itu di sini. Pedang itu menjadi bahan perebutan orang-orang Kang O, kalau sekarang disimpan di sini tentu saja semua resikonya tertimpa ke pundak kita. Apakah keuntungannya bagi kita mencari permusuhan dengan sahabat-sahabat dari dunia Kang O? Sudah empat orang anak murid Kunlun Pai mengorbankan jiwa, hanya untuk mempertahankan pedang kayu peninggalan Sin Chiu Kiamong. Benar sekali ucapan Chi Suheng, sambung Lian Si Tojin cepat-cepat. Menurut pendapat Teocu, dahulu TWA Suheng mengambil keputusan menahan pedang itu pun hanya untuk melindungi Chia Keng Hong. Sunyi di ruangan itu sesudah Lian Si Tojin mengucapkan kata-kata ini, dan hati mereka mulai menjadi tegang. Ucapan Sian Ti Tojin tadi hanya mengeluarkan pernyataan yang memang nyata terjadi, akan tetapi ucapan Lian Si Tojin ini lebih condong kepada ucapan menuduh Tiang Tojin. Dengan diucapkannya tuduhan tadi, Tiang Sen Chin Chin maklum akan gawatnya urusan ini. Maka, dengan pandang mata, tajam dia berkata kepada muridnya yang kelima itu dengan suara tetap halus. Lian Si, tuduhan tanpa alasan kuat dan tanpa bukti dapat menjerumuskan kepada fitnah, dan engkau tentu mengerti betapa jahatnya fitnah. Bicaralah secara terus terang sesuai dengan sifat kejujuran dan keadilan yang kita junjung tinggi. Memang Teocu menjunjung tinggi pendapat suhu. Teocu sendiri pun tidak suka dengan perbuatan yang berpura-pura dan mengandung rahasia. Bukan tanpa alasan kalau Teocu mengatakan bahwa Tewe Asuheng menahan pedang untuk melindungi Keng Hong. Pertama, Tia Keng Hong adalah anak yang dibebaskan dari maut oleh Tewe Asuheng dan bukan rahasia lagi betapa besar kasih sayang Tewe Asuheng kepada Keng Hong sehingga tidak mengherankan apabila Tewe Asuheng melindunginya. Kedua, memang dapat dimengerti bahwa kalau pedang siang bok hyam itu berada di tangan Keng Hong, bukan kita yang diserbu orang-orang Keng Hong, melainkan Keng Hong yang akan dikejar-kejar sehingga membahayakan keselamatan anak itu. Akan tetapi, betapa piciknya melindungi bocah yang bukan anak murid perguruan Kunlun Pai dengan mengorbankan nyawa empat orang murid kita, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Tewe Asuheng harus bertanggung jawab atas keputusannya yang tidak bijaksana itu. Semua metuk ini ditujukan kepada Tiang Tojin yang masih duduk bersila dengan sikap tenang. Juga Tian Seng Chin Jin memandang kepadanya dengan sinar mata seakan-akan meminta jawaban. Tiang Tojin mendehem perlahan lalu berkata, suaranya halus namun lantang, tak menyembunyikan perasaan lain daripada apa yang akan dikeluarkan melalui mulutnya. Semua ucapan Ji Sute dan Ngo Sute tiada yang keliru. Siang Gok Hyam mendatangkan keributan, itu sudah jelas. Juga tuduhan Gok Sute ada benarnya, memang sedikit banyak ada terkandung di hati Tewe Asuheng ketika menahan pedang bahwa hal itu akan menyelamatkan pula Keng Hang dari ancaman maut. Pada saat Kiang Tojin berhenti sejenak, semua tosu memandangnya dengan hati tegang. Akan tetapi Kiang Tojin melanjutkan dengan sikap tetap tenang, akan tetapi sebenarnya bukan karena keselamatan Keng Hang semata maka Teochu memutuskan untuk menahan pedang Siang Gok Hyam di sini, melainkan terutama sekali untuk mengangkat tinggi nama besar dan kehormatan Kun Lun Pai. Harap Tewe Asuheng jelaskan alasannya Siang Titojin mendesak. Siang Gok Hyam merupakan pedang peninggalan Sin Chiyu Kiam Mong dan menjadi rebutan orang-orang Keng Ong. Sedangkan Sin Chiyu Kiam Mong meninggal dunia pada waktu berada di Kiam Kok San. Kita semua tahu bahwa Kiam Kok San adalah sebuah tempat keramat bagi Kun Lun Pai, dan termasuk wilayah terdekat Kun Lun Pai. Kalau sampai pedang yang sekian lamanya berada di wilayah Kun Lun Pai itu terjatuh ke tangan orang lain, bukankah ini berarti bahwa Kun Lun Pai merupakan partai persilatan yang amat lemah, tidak mampu mempertahankan benda keramat yang menjadi haknya? Bukankah hal ini akan menjadi buah tutur di dunia Keng Ong dan Kun Lun Pai akan ditertawakan sampai tujuh keturunan? Harus Tewe Asuheng akui bahwa dengan adanya pedang Siang Gok Kiam di sini, Kun Lun Pai diserbu orang-orang luar dan memang ada empat orang anak murid kita tewas. Akan tetapi apa artinya kematian kalau terjadi dalam membela Kun Lun Pai dari serbun orang luar? Mati sebagai orang gagah perkasa adalah menjadi pegangan teocu sesuai yang diajarkan suhu selama ini bahwa jauh lebih baik mati sebagai orang gagah daripada hidup sebagai seorang pengecut. Sekian penjelasan teocu dan selanjutnya tentu saja teocu serahkan kepada keputusan suhu dalam hal Siang Gok Kiam ini. Kecuali dua orang tosu yang menentang, semua sete dari Kiyang Tojin secara diam-diam mengakui kebenaran pendapat suheng mereka. Kalau saja Kiyang Tojin tadi menyangkal bahwa dia melindungi Keng Hong, hal itu tentu akan tetap menjadi kecurigaan dan bahan tuduhan. Akan tetapi setelah dengan tenang Kiyang Tojin mengakui hal itu, maka tuduhan ini menjadi hilang artinya, apalagi setelah ada alasan lain yang demikian kuatnya. Tian Seng Chin Jin mengelus-elus jenggotnya. Diam-diam kakek ini kagum kepada murid kepala ini dan makin yakin hatinya bahwa kelak yang akan dapat memimpin Kun Lun Pai menuju ke arah kemajuan dan kebesaran nama adalah Kiyang Tojin ini. Dia lalu menyapu murid-murid lain dengan pandang matanya, kemudian berkata, Sian Chai, ku rasa pendapat suheng kalian ini cukup beralasan dan tepat. Namun betapapun juga, pertemuan ini kita adakan untuk bermusyawarah. Pinto tidak akan mengambil keputusan begitu saja sebelum Pinto mendengar semua isi hati kalian. Tidak boleh ada keputusan diambil tanpa dimufakati semua orang. Pinto tidak ingin melihat pertentangan paham di antara kalian karena hal itu akan melemahkan Kun Lun Pai. Justru pada waktu Kun Lun Pai dimusuhi banyak orang yang memiliki kepandayan tinggi. Setelah Pinto sendiri amat tua dan lemah, seluruh nasib Kun Lun Pai berada di tangan kalian bertujuh. Apabila kalian tidak bersatu, bagaimana mungkin bisa mempertahankan kebesaran Kun Lun Pai? Karena itu, kalau masih ada yang tidak setuju mengenai Siang Bok Kiam ini, katakanlah terus terang berikut alasannya. Kembali Lian Chi Tojin yang bicara dan nada suaranya mengandung penasaran karena dia mendapat kenyataan betapa mudahnya Tiang Tojin lolos dari tuduhan itu. Lian Chi Tojin ini masih muda apabila dibandingkan dengan para suhengnya. Usianya baru 45 tahun, akan tetapi karena dia sangat berbakat sehingga dapat menguasai ilmu silat tertinggi dari Kun Lun Pai, maka dia termasuk salah seorang di antara tujuh tokoh besar Kun Lun Pai, muid-murid Tian Seng Chin Chin. Kini terdengar suaranya. Suhu, teucu berpendapat bahwa kalaupun kita menahan Siang Bok Kiam di sini, berarti pedang itu menjadi hak kita, dan sudah sepatutnya pula bila susah payah yang kita derita untuk mempertahankannya itu mendapat imbalan yang sepadan, yaitu dengan menambah simpanan Kun Lun Pai dengan kitab-kitab pusaka peninggalan Shin Chiu Kiamong. Bukankah Siang Bok Kiam dikabarkan menjadi kunci daripada tempat rahasia peninggalan pusaka itu? Hal ini sudah berkali-kali teucu usulkan kepada TWA Suheng, akan tetapi selalu tidak disetujui oleh TWA Suheng. Sekarang, sekali lagi di hadapan Suhu dan para Suheng Sute sekalian teucu hendak bertanya lagi kepada TWA Suheng, Apakah pusaka-pusaka itu tidak akan kita cari untuk perbendaharaan Kun Lun Pai? Tidak. Kita tidak akan mencari pusaka-pusaka itu karena Shin Chiu Kiamong tidak pernah mewariskannya kepada kita. Kun Lun Pai sebuah perkumpulan yang besar, bukan sebuah perkumpulan yang biasa merampas hak milik orang lain. Kiamong Tojin menjawab dengan suara tegas sehingga para sutenya termasuk gurunya sendiri, menjadi amat kagum dan bangga di dalam hati. Akan tetapi tiba-tiba Lian Chi Tojin tertawa. Hahaha, sungguh pintar TWA Suheng dan sungguh bodoh kita yang dapat dikelabui. Kalau sudah berani menahan pedang dengan dalih bahwa pedang berada di wilayah Kun Lun Pai, kenapa tidak berani memiliki pusaka yang juga berada di wilayah Kun Lun Pai? Ah, siapakah tokoh di dunia perselatan yang tidak ingin memiliki? Termasuk TWA Suheng tentunya. Kalau pusaka-pusaka itu kita ambil dan menjadi milik Kun Lun Pai, berarti semua murid Kun Lun Pai dapat mempelajarinya, akan tetapi Kiam Tojin Suheng tidak setuju karena TWA Suheng hendak memiliki semua pusaka itu untuk diri sendiri. Bukankah begitu? Muka Kiam Tojin menjadi merah dan semua mati memandangnya. Akan tetapi Tosu yang berpengalaman ini selain kuat ilmu silatnya, juga kuat sekali batinnya. Dia tidak sedih dikuasai perasaan hatinya, karena itu sekuat tenaga dia menekan kemarahannya dengan kesadarannya bahwa sute kelima ini melontarkan tuduhan-cuduhan kepadanya tentu ada latar belakangnya. Maka dia memandang sutenya itu dan mengingat-ingat. Mengapa sutenya yang kelima ini seolah-olah membenci dirinya? Kemudian dia teringat. Terhadap para sutenya, Kiam Tojin memang selalu bersikap keras dan memimpin, selalu tidak segan menegur apabila mereka itu melakukan kekeliruan sehari-hari. Teringatlah dia betapa seringnya dia menegur Lian Chi Tojin ini yang masih seringkali tampak lemah menghadapi godaan nafsu wirahi, seringkali tampaknya tak amat tergoda batinnya kalau bertemu wanita cantik. Yang terakhir, pada waktu Kiam Tojin menangkap Pang Kiam Tok Sian Li B.H.E. Chuwi Im dan menyuruh sute-sutenya membelenggu gadis cantik itu, dia melihat betapa Lian Chi Tojin cepat-cepat melakukan perintah ini dan pandang matanya yang tajam bisa melihat betapa sinar mati Lian Chi Tojin berkobar oleh nafsu, betapa saat membelenggu tangan sutenya itu sengaja merabah-rabah tubuh gadis itu. Penyelewengan karena dorongan nafsu ini, walaupun tidak berarti dan kecil, juga tidak terlihat oleh siapapun, namun sudah cukup kuat bagi Kiam Tojin untuk pada keesokan harinya memanggil sutenya ini dan memarahinya dengan keras. Pada saat itu, Lian Chi Tojin hanya menunduk dengan muka sebentar-pucat sebentar merah, akan tetapi ketika pandang mati mereka bertemu, sepasang mati sutenya itu memancarkan kebencian seperti yang sekarang terpancar kepadanya dalam bentuk juduhan-juduhan itu. Tiang Tojin menghela nafas panjang dan berhasil memadamkan api amarahnya setelah dia melihat latar belakangnya mengapa sutenya itu seperti membencinya. Teocu hanya melaksanakan tugas sebaiknya dan dalam urusan siang bokiam, Teocu mengambil keputusan setelah Teocu pikirkan masak-masak. Teocu tidak sudi melakukan sesuatu di luar garis peraturan Kun Lun Pai sendiri, demikian Piyang Tojin berkata kepada gurunya dan ketika gurunya mengangguk-angguk, Piyang Tojin lalu menoleh ke arah Lian Chi Tojin. Gero Sute, kiranya masih ingat bagaimana bunyi peraturan ketiga dari perguruan kita. Setiap murid Kun Lun Pai dilarang mempelajari ilmu silat dari lain perguruan dan kalau hal ini dilanggar, berarti si murid telah murtad dan mengkhianati Kun Lun Pai. Dengan adanya peraturan yang sudah jelas ini, bagaimana Gero Sute dapat mengusulkan agar supaya kita mengambil kitab-kitab pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong. Ditegur begini, Lian Chi Tojin menjadi merah mukanya. Diam-diam dia memaki di dalam hati atas kecerdikan T.W.A. Suhengnya ini sehingga dari keadaan menuduh kini dia malah menjadi seorang tertuduh melanggar peraturan perguruan mereka. Namun Lian Chi Tojin cukup cerdik dan dia cepat berkata, T.W.A. Suheng jangan menuduh yang bukan-bukan. Pincel bukan sekali-kali mengusulkan agar supaya kita menyeleweng dan mempelajari isi kitab-kitab pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong. Hanya mengusulkan untuk menguasai kitab-kitab itu. Tentang mempelajarinya, tentu terserah kepada Suhu. Bila Suhu mengijankan kita mempelajarinya untuk menambah kepandaian dan dengan demikian nama besar Kunlun Pai akan makin meningkat, apakah itu dianggap melanggar peraturan? Melihat keadaan mulai panas, T.W.A. Suheng cepat-cepat mengangkat tangannya dan berkata, suaranya amat berpengaruh, cukuplah sudah semua perbantahan yang kosong ini. Pincel sangat setuju dengan tindakan yang diambil oleh T.W.A. Suheng kalian. Memang tidak semestinya kalau Kunlun Pai menguasai kitab-kitab pusaka peninggalan dari Shinjiu Kiamong. Kalian harus tahu bahwa kitab-kitab itu adalah milik perguruan-perguruan tinggi lainnya yang dahulu dicuri atau dirampas Shinjiu Kiamong. Kalau kita menguasainya dan mempelajarinya, tentu kita akan bermusuhan dengan pemilik-pemilik kitab itu. Lagi pula, hendaknya kalian ingat bahwa kesaktian bukan tergantung pada kitab atau pelajarannya, juga bukan tergantung pada senjatanya, melainkan kepada si manusianya sendiri. Kalau kalian tekun memperdalam semua ilmu-ilmu asli dari Kunlun Pai, kurasa tidak akan kalah saktinya daripada pelajaran-pelajaran lain perguruan. Nah, Pincel perintahkan agar mulai detik ini semua pertentangan paham dilenyapkan dari hati masing-masing. Tujuh orang muridnya itu segera berlutut dan dengan suara bulat menyatakan ketaatan mereka. Pada saat itu, dua orang anak murid Kunlun Pai lari tergopoh-gopoh memasuki ruangan ketenangan dan serta merta menjatuhkan diri berlutut menghadap Tian Seng Chinjin sambil berkata dengan muka pucat dan suara gemetar. Tujuh berdua datang melaporkan bahwa pada saat ini puncak Kunlun sedang terancam dijadikan kancah perang antara pasukan utara dan pasuka selatan. Kita sudah terkurung, dari utara muncul pasukan dari Peking dan dari selatan muncul pasukan dari Nanking. Mereka telah mengurung tempat kita. Hanya Tian Seng Chinjin dan Tiang Tojin saja yang menerima berita mengagetkan ini dengan sikap tenang. Guru dan murid kepala ini bertukar pandang, kemudian Tian Seng Chinjin mengangguk dan bangkit dari lantai, menyambar tongkatnya lalu berkata, kita harus menghadapi mereka selengkapnya. Perintahkan kepada seluruh anak murid Kunlun Pai untuk mengatur barisan dan bersiap-siap. Tujuh orang murid itu lalu berpencar menunaikan tugas masing-masing. Kemudian kakek tua Kunlun Pai itu diikuti oleh ketujuh orang muridnya melangkah keluar dan menuju ke puncak. Anak murid Kunlun Pai telah berbaris rapi, terbagi atas dua bagian, sebagian menghadap selatan dan sebagian lainnya menghadap ke utara. Sedangkan Tian Seng Chinjin sendiri dengan gerakan ringan lantas melompat ke atas sebuah batu yang tinggi di puncak itu, diikuti oleh ketujuh orang muridnya. Mereka berdiri tegak di atas batu ini dan nampaklah oleh mereka dua pasukan yang mengurung itu, satu di utara, satu lagi di selatan. Pasukan itu tidak terlalu besar, paling banyak seratus orang masing-masing pihak, akan tetapi lengkap bersenjata dan kalau dilihat besarnya pasukan, tidak mungkin mereka itu muncul untuk berperang. Hal ini sangat melegakan hati Tian Seng Chinjin yang segera mengerahkan hikannya dan berkata dengan lantangnya. Kami dari Kunlun Pai selamanya tidak pernah melibatkan diri dengan perang saudara. Hari ini pasukan-pasukan kedua pihak telah datang berkunjung ke Kunlun Pai, harap para Chiang Kun, perwira, kedua pasukan sudi menjelaskan apa yang menjadi maksud daripada kedatangan Cui. Tiba-tiba dari pasukan sebelah utara itu tampak berlari maju seorang berpakaian perwira yang bertubuh kurus tinggi. Larinya amat cepat dan geraknya gesit sekali, sungguhpun pakaian perang itu kelihatan kaku, namun tidak menghalangi gerakannya yang cekatan sehingga para tokoh Kunlun Pai menjadi kagum dan maklum bahwa pasukan utara itu ditimpin oleh perwira yang lihai. Sebentar saja perwira itu sudah tiba di bawah batu. Ia berdiri dengan tegak, memandang ke arah tokoh-tokoh Kunlun Pai yang berada di atas batu, kemudian dia memberi hormat dengan sikap gagah, dua tangan dirangkap di depan dada, agak membungkuk sehingga pedangnya yang panjang itu ikut bergerak di pinggangnya kemudian terdengar suaranya lantang namun mengandung sikap hormat dan ramah. Kami Hontek Tai yang memimpin pasukan pengawal melaksanakan tugas yang sudah diperintahkan oleh junjungan kami, Raja Muda Yunglo dari utara yang gagah perkasa, calon kaisar yang asli, untuk menghadap kepada para pimpinan Kunlun Pai. Raja Muda kami menyampaikan rasa terima kasih bahwa Kunlun Pai selama ini tidak membantu kekuasaan Raja Penyerobot Mahkota di Nanking, karena hal itu membuktikan bahwa Kunlun Pai dapat mengerti akan kebenaran dan keadilan yang berada di pihak utara. Diam-diam Tiang Tojin tersenyum dan merasa kagum. Perwira dari utara ini benar-benar orang yang tepat dijadikan seorang perwira, karena di samping ilmu kepandainya tinggi yang dapat dilihat dari gerakannya tadi, juga jelas bahwa perwira ini memiliki kecerdikan dan kepandain untuk menarik rakyat ke pihaknya. Dia sudah banyak mendengar bahwa sifat-sifat ini menjadi inti kekuatan pihak utara, karena sifat itu membuat rakyat jelata merasa bersimpati terhadap perjuangan mereka sehingga rakyat berbondong-bondong membantu. Maaf, Han Chiang Kun, kata Kiang Tojin sesudah dia mendapat isyarat dari gurunya untuk menjawab. Kiranya Raja Muda dari utara tidak seharusnya berterima kasih kepada kami, karena pendirian Kun Lun Pai sama sekali bebas, tidak memihak manapun juga. Kami seluruh anggota Kun Lun Pai hanya merasa perihatin menyaksikan perang saudara sebab yang menjadi korban tak lain adalah rakyat jelata. Karena inilah kami tidak mau memihak siapa-siapa. Hendaknya Han Chiang Kun maklum akan pendirian kami dan selanjutnya suka menjelaskan apa kehendak selanjutnya dengan kunjungan ini. Perwira utara itu tersenyum sabar dan berkata, Ucapan To Tiang betul-betul membuktikan bahwa para Tosu merupakan manusia-manusia dewa yang tidak sudi mencampuri urusan dunia lagi. Sungguh menimbulkan rasa kagum. Kami diutus oleh junjungan kami untuk mengharapkan budi kebaikan pihak Kun Lun Pai, agar suka menyerahkan kitab Tai Yang Tin Keng yang tentu tidak akan ada manfaatnya bagi Kun Lun Pai kepada kami. Kitab Tai Yang Tin Keng. Kitab apakah itu? Kami tidak tahu, bahkan baru mendengar namanya sekarang, kata Kiang Tojin tanpa ragu-ragu. Perwira itu masih bersikap sabar. Kitab itu, sesuai dengan namanya yaitu Kitab Barisan Matahari, adalah ciptaan Raja Besar Jeng Hiskon dan merupakan kitab pelajaran untuk mengatur barisan yang diambil dari pengalaman-pengalaman barisan Mongol pada waktu menyerbu ke Tionggoan, Daratan Tengah. Junjungan kami mohon pinjam kitab itu dari Kun Lun Pai. Tapi, kami tidak mempunyai kitab seperti itu jawab Kiang Tojin. Perwira itu mengangguk-ngangguk. Mungkin memang bukan milik Kun Lun Pai, akan tetapi setelah pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong kabarnya jatuh ke tangan Kun Lun Pai, tentu kini kitab itu berada di tangan To Ti Yang sekalian. Kitab ini dahulu dicuri oleh Shinjiu Kiamong dari gedung perpustakaan Kaisar. Sebelum Kiang Tojin dapat menjawab, terdengar teriakan keras dan tampaklah bayangan orang berlari cepat sekali dari selatan. Orang ini pun berpakaian seperti perwira, tubuhnya tinggi besar akan tetapi larinya cepat dan tubuhnya kelihatan ringan sekali, membuktikan bahwa perwira selatan ini pun mempunyai kepandaian yang tak boleh dipandang ringan. Begitu sampai di sebelah selatan batu tinggi itu, perwira ini menggerak-gerakan kedua tangannya dan berkata, suaranya seperti geledek. Harap para tosu Kun Lun Pai jangan sampai kena terbujuk oleh mulut para pemberontak Hinagina. Kami percaya bahwa Kun Lun Pai tidak berjiwa pemberontak. Kitab Tai Yang Tinteng adalah milik Kaisar kami, maka sudah semestinya dikembalikan kepada kami. Manusia sombong. Kami bukan pemberontak, melainkan pejuang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan, pembela kepentingan rakyat. Raja kalian yang merupakan Raja Lalim, penyerobot mahkota, orang muda yang tidak tahu menghormat orang tua perwira utara yang bernama Hantekai itu membentak marah. Kau pemberontak latnat. Sudah jelas memerontak terhadap pemerintahan yang syah, kau masih banyak cakap lagi bentak perwira tinggi besar dari selatan sambil menerjang maju. Tanpa dapat dicegah lagi dua okang perwira itu sudah maju menerjang sehingga terjadilah saling serang. Pada gebrakan pertama, dengan marah kedua perwira mengirim pukulan dengan tangan hingga terdengar suara keras. Keduanya terhuyung ke belakang dan baju besi perisai di depan dada mereka ternyata sudah retak-retak. Akan tetapi tubuh mereka rupanya cukup kebal dan kuat sehingga tidak mengalami luka hebat. Sekarang mereka mencabut pedang masing-masing dan siap untuk bertanding, sedangkan pasukan kedua belah pihak juga sudah berlari-lari untuk saling terjang. Dua bayangan yang gesit sekali melayang turun dari atas batu. Mereka ini adalah Sianti Tojin dan Lianci Tojin. Laksana burung Garuda yang besar mereka melayang turun, Sianti Tojin menghadapi perwira utara adapun sutenya menghadapi perwira selatan. Begitu kedua orang Tosu ini menggerak tantangan mereka, pedang kedua orang perwira itu telah dapat mereka rampas sehingga dua orang perwira itu menjadi kaget dan melongo. Jui Chiang Kun adalah tamu-tamu, mengapa tidak mengindahkan kedaulatan cuan rumah dan hendak memikin kacau Kun Lun Pai Tiang Tojin dari atas batu berseru menegur. Han Pek Tai menjura dan berkata, maafkan kami yang terburu nafsu. Apa? Kun Lun Pai hendak membela kaum pemberontak-bentak perwira tinggi besar dari selatan. Menyaksikan sikap kedua orang perwira yang saling bermusuhan ini, Tian Seng Chin Chin menghela nafas dan mengelus-elus jenggotnya. Siantai, kehendak Tuhan terjadilah. Kembalikan pedang mereka. Lian Chi Tojin dan Sianti Tojin mengembalikan pedang mereka lalu melangkah mundur, namun masih bersiap-siap untuk bergerak apabila tamu-tamu yang tidak dikehendaki ini membuat kacau lagi. Jui Chiang Kun dari utara dan selatan, dengarkan baik-baik omongan Pinto. Pinto Tian Seng Chin Chin ketua Kun Lun Pai selama hidup tak suka berbohong dan apa yang akan Pinto katakan ini hendaknya Jui sampaikan kepada junjungan Jui masing-masing. Suara Tian Seng Chin Chin terdengar jelas sekali walaupun kakek ini bicara perlahan saja. Suaranya penuh dengan wibawa sehingga bukan hanya dua orang perwira itu saja yang mendengarnya penuh perhatian, bahkan seluruh pasukan kedua pihak yang tadinya telah bersiap-siap untuk saling hantam, sekarang tak berani mengeluarkan suara, memandang kakek itu dan mendengarkan kata-katanya. Dengan gerakan sangat tenang Tian Seng Chin Chin mengeluarkan sebatang pedang kayu dari balik jubahnya dan mengangkat pedang itu tinggi di atas kepala sambil berkata. Hendaknya Jui Chiang Kun ketahui bahwa kami pihak Kun Lun Pai sama sekali tidak tahu akan pusaka-pusaka peninggalan Sin Chi Ukyamong, juga tidak tahu menahu tentang kitab Tai Yang Tinteng itu. Satu-satunya benda peninggalan Sin Chi Ukyamong yang ada pada kami hanyalah pedang siang bok kiam ini karena kami pun tidak menghendaki pusaka-pusaka yang lainnya. Pedang ini sudah ada di wilayah Kun Lun Pai selama puluhan tahun dan setelah berada di tangan kami, tak akan kami serahkan kepada siapapun juga. Nah, kiranya sudah jelas keterangan kami, harap Jui Chiang Kun sekarang membawa pulang pasukan masing-masing karena kami melarang pasukan Jui bertempur di wilayah kami. Apabila larangan yang menjadi hak Kun Lun Pai ini dilenggar, maka terpaksa kami turun tangan tanpa memandang bulu, tanpa memihak siapapun juga. Tiba-tiba terdengar suara ketawa seperti kaleng dipukul di susu suara keras, hahaha. Tosu tua bangka, berikan siang bok kiam kepada aku. Tidak, aku lebih berhak. Berikan kepada aku. Padaku. Semua Tosu Kun Lun Pai terkejut dan kiranya berturut-turut di situ sudah muncul banyak orang-orang Keng O yang mempergunakan kesempatan selagi semua Tosu Kun Lun Pai bersiap menghadapi dua pasukan yang bermusuhan itu, menyelinap masuk dan tiba di tempat itu. Melihat tokoh-tokoh Syao Lim Pai, Hoa San Pai dan Kong Tong Pai bersama orang-orang Keng O yang semenjak dulu mengejar-ngejar Sin Chiyu Kiamong, para tokoh Kun Lun Pai ini tidak mengambil pusing. Akan tetapi melihat orang yang tadi mengeluarkan suara tawa dan dua orang lain di dekatnya, Tian Sen Chin Jin sendiri menjadi terkejut dan maklum bahwa sekali ini Kun Lun Pai benar-benar menghadapi saat gawat. Suara tertawa tadi keluar dari mulut seorang kakek tinggi besar yang tubuhnya berkulit hitam bagaikan arang, matanya lebar, putih dan telinganya seperti gajah. Tubuh hitam itu berbulu dan di pinggangnya tergantung rantai baja terhias dua buah tengkorak manusia. Ketua Kun Lun Pai mengenal orang ini yang bukan lain adalah Pak San Kwe Om Datuk dari utara. Dan tak jauh dari situ, berdiri sambil tersenyum-senyum, tampak pet jiusian ong kakek tua renta yang bertubuh kecil Kate, berkepala besar dengan muka sempit, mengebut-ngebut lehernya dengan sebuah kebutan hutin dengan sikap tenang sabar seolah-olah dia benar-benar seorang dewa. Sedikit di belakang kelihatan nenek yang menyeramkan, menyeringai sehingga gigi yang besar-besar itu menonjol keluar. Mukanya berwarna merah darah, rambut riap-riapan dan pakaiannya serbah hitam. Nenek yang menjadi datuk di timur, yang namanya tidak kalah terkenalnya dari Pet Jiusian Ong Datuk Barat ataupun Pak San Kwe Ong Datuk Utara, yaitu Ang Bin Kwe Ibu. Tian Seng Ching Jin yang biasanya tenang itu kini harus menarik napas panjang agar dapat menekan guncangan hatinya, sedangkan para muridnya, kecuali Tiang To Jin yang masih tenang pula seperti gurunya, semua menjadi pucat wajahnya. Tiga orang datuk golongan hitam telah hadir di situ, berarti bahwa urusan ini bukan main-main lagi. Tidak hanya para tosukun lunpai yang menjadi gelisah, bahkan pasukan-pasukan dari utara dan selatan juga tercengang menyaksikan munculnya banyak orang-orang aneh ini, ada pun dua orang perwira yang memimpin pasukan masing-masing, tak berani bergerak. Mereka maklum bahwa sekali ini mereka sedang bertemu dengan tokoh-tokoh Keng Ong yang biasanya aneh-aneh wataknya dan kejam-kejam sekali perbuatannya, maka mereka menjadi berhati-hati dan tidak ada yang berani bergerak. Pak San Kwe Ong, kata Tian Seng Ching Jin dengan suara sabar, kiranya engkau ikut pula mengunjungi Kunlun Pai. Kata-katamu tadi kurang jelas bagi Pinto, harap kau ulangi lagi, apakah benar kedatangan Bu ini untuk meminta pedang siang bok kiam ini dia lalu mengangkat lagi pedang kayu itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Kiyang To Jin melihat dengan hati geli betapa semua metu ditujukan ke arah pedang kayu itu, mengingatkan dia akan metu segerombolan anjing kelaparan yang melihat sepotong tulang. Hahaha, benar sekali. Kalau bukan untuk pedang itu, apakah kau kira aku datang karena kangen kepadamu? Hahaha, jawab Pak San Kwe Ong. Baik sekali. Kalau begitu akan ku tanya pula yang lain. Ang Bin Kwe Ibo, sekarang engkau juga ikut muncul, jauh-jauh datang dari timur. Apakah kehendakmu mengunjungi Pinto dan perkumpulan Pinto? Cih, posu bau. Siapa sudi mengunjungimu? Aku datang hanya untuk mengambil siang bok kiam dari tangan Bu Ang Bin Kwe Ibo menjawab sambil memandang dengan mulut mengilar ke arah pedang kayu di tangan ketua Kun Lun Pai itu. Jika begitu kehendakmu sama dengan Pak San Kwe I Ong. Dan bagaimana dengan engkau Pets Jius Yan Ong? Apakah engkau pun menginginkan pedang kayu yang tak berharga ini? Hem, kalau tidak berharga masa diperebutkan, Toti yang jawab kakek ini dengan suara yang halus dan ramah, akan tetapi kehalusan ini malah menimbulkan sesuatu yang amat menyeramkan. Kalau tidak berharga, engkau pun jangan terlalu pelit, lebih baik diberikan saja kepadaku. Bagaimana dengan Pak Rang Hiong yang hadir di sini? Apakah kedatangan Cui ini pun untuk memiliki siang bok kiam? Benar, serahkan kepadaku. Padaku saja. Padaku. Ribut sekali suara mereka itu sehingga sambil tersenyum pahitian seng cinjin segera mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar mereka tidak berteriak-teriak. Keadaan mereka itu bagi kakek ketua Kunlun Pai ini seperti anak-anak kekeli yang patut dikasihani. Ia lalu berkata dengan penuh kesabaran. Kasihan sekali sinji yuki among. Setelah mati, barangnya masih dipakai rebutan. Cui sekalian. Benda ini hanya ada sebuah, tapi yang menginginkan begitu banyak, bagaimana baiknya? Kalau dibiarkan, tentu kita semua akan menggunakan kekerasan saling gempur sehingga akan banyak roboh korban yang tidak ada gunanya. Pinto tidak menghendaki permusuhan, tidak menghendaki darah tertumpah di tanah pegunungan Kunlun San yang suci. Oleh karena itu, biarlah Pinto menguji, siapa yang paling kuat maka dia yang akan memiliki siang bok kiam. Tak boleh menggunakan kekerasan, dan siapapun juga yang berani menggunakan kekerasan, maka dia akan dikeroyok oleh semua yang hadir di sini. Bagaimana? Walaupun tokoh-tokoh besar yang menjadi datu kaum sesat seperti tiga orang buteh SMKWI, tiga iblis tak terlawan, ini pun menjadi gentar. Mereka itu maklum bahwa bila seorang di antara mereka menggunakan kekerasan lalu dikeroyok oleh semua yang hadir, biarpun mereka itu ditambah tiga kepala dan enam tangan pun takkan menang. Apalagi kakek ketua Kunlun Pai bersama tokoh-tokoh Kunlun Pai yang hadir itu, adalah lawan-lawan yang takkan mudah dikalahkan. Karena itulah, tiga orang datuk ini kemudian mengangguk-ngangguk dan semua menyatakan setuju sambil berteriak-teriak. Akur, akur. Syukur kalau Cui sekalian setuju. Nah, sekarang pedang siang bok kiam berada di tanganku. Bila mana di antara Cui ada yang mampu mengambilnya dari tanganku, tidak menggunakan penyerangan kasar tapi hanya menggunakan tenaga untuk merampasnya, berarti pedang ini berjodoh dengannya. Setelah berkata demikian, tubuh kakek ini melayang turun dari atas batu besar itu, diikuti lima orang muridnya yang lain karena dua orang muridnya sudah turun. Kini kakek ini berdiri di tempat yang luas, dan ketujuh orang muridnya, dikepalai oleh Tiang Tojin, siap melindungi guru mereka, berdiri di belakang guru ini membentuk setengah lingkaran. Sikap ini saja sudah memberitahu kepada semua yang hadir bahwa siapa yang hendak menggunakan kecurangan, atau untuk memiliki pedang itu menyerang tubuh Tian Seng Chin Jin, tentu tujuh orang tokoh Kun Lun Pai ini sekaligus akan turun tangan melindungi guru mereka dan menyerang dia yang bermain curang. Nah, silakan kata pula Tian Seng Chin Jin yang sudah memegang gagang pedang kayu itu erat-erat dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya dengan jari-jari terbuka ditempelkan di pusarnya sendiri, Sikap yang amat baik untuk mengerahkan Seng Kang yang disalurkan ke tangan kanan untuk mempertahankan pedang itu. Sebagian besar para tokoh Keng Ho yang hadir di situ sudah mengenal, atau setidaknya sudah mendengar akan kehebatan kakek yang menjadi ketua Kun Lun Pai ini, seorang di antara para lociampuoy yang sukar dicari tandingangannya di waktu itu, maka mereka ini menjadi jari. Maafkan aku tiba-tiba Han Chiang Kun pemimpin pasukan utara sudah melangkah maju dan pada saat yang sama perwira tinggi besar yang memimpin pasukan selatan juga sudah maju. Akan tetapi mereka ini sama sekali bukan bermaksud mencoba kekuatan Tian Seng Chin Jin, karena Han Chiang Kun berkata, kalau berhasil merampas pedang kayu ini, apakah akan bisa mendapatkan tayang timkeng? Kalau bisa, aku pun akan mencoba kata perwira selatan tak mau kalah. Chiang Tojin mewakili suhunya menjawab, Sudah kami katakan bahwa kami tidak tahu menahu tentang kitab itu. Siapa berhasil merebut pedang menggunakan kekuatan hanya akan memiliki pedang siang bok kiam ini dan selebihnya kami tidak akan mencampuri urusan lainnya. Kalau begitu, buat apa pedang kayu bagi kami perwira selatan berkata kecewa sambil mundur, lantas diturut pula oleh perwira utara yang melihat bahwa tak akan ada gunanya merampas pedang kayu. Nanti dulu, Tian Seng Chin Jin tiba-tiba saja Pak San Kwe Ong berkata dengan suaranya yang keras. Andai kata aku maju dan berhasil dan merampas pedang siang bok kiam, apakah pedang itu menjadi milikku? Begitulah yang sudah diputuskan suhu, jawab kiang Tojin. Dan yang lain-lain tidak boleh merampas dari tanganku. Selama lociampu berada di sini, kami akan menjamin bahwa tak akan ada orang yang mengganggu tanpa berhadapan dengan kami. Tentu saja mereka berhak pula mencoba merampasnya dari tangan lociampu tanpa menggunakan kekerasan. Sudah diputuskan oleh suhu bahwa tidak boleh dipergunakan kekerasan di wilayah Kunlun Pai. Tentu saja di luar wilayah Kunlun Pai, bukan menjadi kewajiban kami lagi untuk mencampuri urusan siapapun juga. Hahaha, cukup adil. Nah, biar ku coba tenagamu, Tian Seng Chin. Sambil tertawa-tawa paksan KWI Ong melangkah maju, kemudian memasang kuda-kuda di depan kakek yang menjadi ketua Kunlun Pai itu. Dua orang datuk hitam yang lain tidak sekasar tokoh hitam ini. Mereka, seperti Ang Bin KWI Bo dan Pat Jiusian Ong, lebih cerdik dan lebih hati-hati. Mereka itu tidak dapat mengukur sampai di mana tingkat kepandaian dan sampai di mana kekuatan Sinkang ketua Kunlun Pai ini. Sebaliknya, mereka sudah tahu sampai di mana kekuatan paksan KWI Ong yang kalau dibandingkan dengan mereka setingkat. Karena itu mereka itu merasa lebih sip untuk menanti. Mereka baru akan mencoba kalau paksan KWI Ong gagal, atau baru akan berusaha merampas pedang itu dari tangan datuk hitam utara itu andai kata pedang dapat dirampas oleh paksan KWI Ong. Semua orang memandang dengan penuh ketegangan ke arah dua orang kakek yang kini sudah siap mengadu tenaga untuk memperebutkan pedang kayu itu. Sejenak mereka hanya berdiri saling tatap dengan pandang mata penuh mengeluarkan getaran karena penuh dengan tenaga Sinkang. Kemudian, perlahan-lahan paksan KWI Ong mengangkat tangan kanan dan menggenggam tubuh pedang kayu yang gagangnya dipegang oleh Tian Shen Xin Jin, sedangkan tangan kirinya ditumpangkan ke atas sebuah di antara dua tengkorak yang tergantung diinggangnya. Dua orang kakek itu kelihatannya hanya diam saja seperti arca, akan tetapi sebenarnya mereka sudah mulai mengerahkan tenaga Sinkang yang disalurkan melalui lengan kanan terus ke pedang kayu, saling dorong, dan saling membetot pedang. Dua tenaga Sinkang raksasa yang tidak nampak saling bertemu dengan hebatnya, kedua lengan tergetar dan pedang kayu itu tergetar lebih hebat lagi, sampai bergoyang-goyang mengeluarkan suara berkeretekan, kemudian, prok tak pedang itu hancur menjadi berkeping-keping. Terdengar seruan-seruan kaget dari semua yang menonton pertandingan itu, malah muka Tian Shen Xin Jin sendiri menjadi pucat. Pak San KWI Ong yang biasanya tertawa-tawa itu kini terbelalak memandangi bagian pedang yang atas, yang kini telah pecah-pecah, telah menjadi kepingan kayu-kayu tak berguna di tangannya. Qiang Tojin, Ang Bin KWI Bo dan Pat Jiusian Ong masing-masing sudah melangkah maju dan mengambil beberapa kepingan kayu yang berhamburan di atas tanah, lalu mereka meneliti kepingan-kepingan kayu itu, menciumnya. Ah! Kayu biasa! Sama sekali bukan kayu mukjijat. Tidak harum bagian dalamnya. Bukan Siang Bok Kiam seruan Qiang Tojin yang terakhir inilah yang membuat semua orang tercengang dan saling pandang. Tian Shen Xin Jin sendiri melongot, memandang gagang pedang di tangannya dan baru ternyata olehnya bahwa gagang pedang itu kasar buatannya. Bu, bukan. Siang Bok Kiam tanyanya gagap. Qiang Tojin berlutut di depan suhunya. Benar, suhu. Teo Chu telah kena diakali Chia Keng Hong. Pedang itu tadi sama sekali buka Siang Bok Kiam. Bagaimana kau bisa merasa begitu yakin bahwa pedang itu bukan Siang Bok Kiam? Tanya Tian Shen Xin Jin dan mukanya menjadi merah karena malu. Masa dia seorang tokoh besar, ketua Kunlun Pai, sampai bisa diakali oleh seorang bocah yang masih hingusan seperti murid Sin Jiuk Kiamong itu? Yang lain-lain, termasuk ketiga orang bute XM KWI para datuk golongan hitam itu mendengarkan penuh perhatian. Teo Chu yakin. Pedang ini terbuat dari kayu pohon yang tumbuh di sini, yang memang agak wangi baunya. Pedang ini tidak mungkin Siang Bok Kiam karena menurut kabar, pedang Siang Bok Kiam terbuat daripada kayu yang kerasnya melebih baja, sedangkan pedang ini terbuat dari kayu biasa. Sekarang mengertilah Teo Chu mengapa bocah itu memberikan pedang ini kepada kita secara demikian mudah. Bocah setan tiba-tiba lian si Tojin memaki. Aku sudah tahu bahwa dia bukan manusia baik-baik. Ilmunya menyedot Sin Kang saja sudah menunjukkan bahwa dia seorang calon iblis. Dan T.W.A. Su Heng begitu percaya kepadanya. Sungguh memalukan sekali. Lian Chi, diam kau Tian Seng Chin Jin membentak dengan suara nyaring karena malu dan marah. Di depan orang-orang luar yang begitu banyak, dia tidak senang sekali mendengar muridnya itu menyalahkan saudara sendiri. Tiba-tiba Pak San K.W.I. Ong tertawa bergelak. Hahaha, alangkah lucunya. Para tosu hidung kerbau di Kunlun Pai sampai kena dikentuti oleh murid Shin Ji Ukyamong, seorang bocah yang masih hingusan. Betapa lucunya, tentu hal ini akan menjadi buah percakapan mengembirakan di dunia Kang Ong. Dan tahukah kalian bahwa bocah yang telah menipu kalian itu kini bersenang-senang main gila dengan dua orang gadis cantik murid Lian Hasini? Hahaha, benar-benar bocah itu melebih gurunya dalam segala hal. Kita semua telah tertipu, akan tetapi yang benar-benar makan kotoran yang dilempar anak itu adalah para tosu Kunlun Pai. Wajah Tian Seng Chin Jin sebentar merah sebentar pucat. Pukulan batin ini sangat hebat karena selamanya baru sekali inilah Kunlun Pai mengalami hal yang benar-benar sangat memalukan. Ia pun merasa tak senang kepada Tiang To Jin karena sebenarnya penipuan ini terjadi karena rasa sayang Tiang To Jin terhadap Keng Hong. Andai kata tidak begitu mendalam kasih sayang muridnya itu terhadap Keng Hong, tentu tak begitu mudah ditipu karena sudah ada kecurigaan. Karena marah, ketua Kunlun Pai ini lalu berkata kepada Sian Ti To Jin dan Lian Chi To Jin, justru dipilihnya dua orang di antara muridnya yang tadi menentang Tiang To Jin. Sian Ti dan Lian Chi. Sekarang juga Pintso perintahkan kalian berdua pergi mencari dan menangkap Chia Keng Hong, membawa dia ke sini. Baik, suhu jawab dua orang tosu itu yang segera pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah lebar. Tiang To Jin hanya memandang dengan hati prihatin karena dia sendiri pun tidak mengerti mengapa Keng Hong sampai berani melakukan penipuan seperti itu. Kalau begitu pedang Siang Bok Tiang tentu masih dipegang oleh anak itu, dan entah disembunyikan di mana. Karena kalau pedang itu dibawa-bawa, dia merasa yakin bahwa pedang itu tentu sudah dirampas tokoh Keng Hong yang sakti. Akan tetapi seperti telah dilakukan para tokoh Keng Hong yang semua datang menyerbu ke Kunlun Pai, hal ini menandakan bahwa mereka juga tidak berhasil mendapatkan Siang Bok Kiam dari Keng Hong. Chiang To Jin mengerti bahwa suhunya sangat marah dan kecewa padanya, maka dia diam saja, maklum bahwa sekali ini dia memang salah, perhitungannya meleset dalam menilai diri Keng Hong. Karena hatinya merasa kesal, Chiang To Jin lalu berkata lantang kepada para tamu yang tak dikehendaki itu. Cui sekalian membuktikan dengan metu sendiri betapa kami pihak Kunlun Pai sendiri telah tertipu juga, bahwa di sini sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi yang menyangkut warisan Sinjiu Kiam Hong. Harap Cui meninggalkan tempat ini karena di antara kita sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Sambil tertawa-tawa, Bu TXM KWI berkelebat pergi, diikuti pula para tokoh Keng Hong yang pergi mengambil jalan masing-masing, tetapi dapat dimengerti bahwa isi hati mereka tak banyak berbeda, yaitu selain kecewa, juga masing-masing tentu mengambil ketetapan hati untuk mencari Chiang Hong, satu-satunya orang yang menjadi kunci rahasia dan dapat membawa mereka kembali menuju kesimpanan pusaka warisan Sinjiu Kiam Hong. Juga kedua pasukan dari utara dan selatan itu cepat pergi kembali ke asal masing-masing tanpa bertanding. Hal ini memang lucu karena dalam keadaan biasa, dua pasukan yang bermusuhan itu tentunya akan berperang mati-matian. Agaknya karena mereka bertemu dengan tokoh-tokoh yang sakti itu, hati mereka menjadi kuncuk, takut kalau orang-orang sakti itu menjadi marah dan membantu salah satu pihak apabila mereka mengadakan perang di tempat itu.